Welcome to channel Ulimo top vlog of you. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Iya makanya gak pernah dihitung. Itu dilihat juga tau. Iya ngapain dihitung. Tapi memang istri itu aneh. Dulu itu saya kasih beli Rp50.000 itu udah komplit lho cak. Masa? Maksudnya belanja. Belanja Rp50.000 dapat beras, gula, kopi, telur, sabun, nodor lengkap. Rp50.000? Rp50.000 sekarang gak cukup. Harga-harga udah buka ya. Bukan harga. Ini saya tanya dulu. Ini ibu-ibu yang disini yang ibu-ibu. Cukup cak. Bentar dong. Rp50.000 sekarang belanja dapat semua tadi cukup bu? Cukup. Oh gak cukup tuh ibu-ibu gak cukup bilang. Yang bilang gak cukup berarti bukan istri saya tuh. Istrimu gak ada. Ya bukan istri ibu berarti. Masa kamu baru datang tiga jam sudah menikah lagi. Istri saya tuh dulu saya kasih Rp50.000 itu lengkap. Beras, gula, kopi, telur, sabun, nodor sekarang gak cukup. Kenapa? Kenapa gak cukup ya? Bukan harga-harga. Bukan harga-harga. Kenapa gak cukup? Sekarang di supermarket kan ada CCTV pak. Hah? Gak cukup. Kalau gak ada CCTV cukup pak. CCTV masalahnya. Pak ini pak ini keluarga kriminal semua. Ini keluarga jelas kriminal pak. Ini kamu tuh. Ini kamu tuh. Berarti yang selama ini minimarket kehilangan kecap, buah itu. Ini kebak. Istri tuh kami tuh keterlaluan. Jadi suami tuh kayak saya. Istri jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Makanya istri saya tuh saya kasih modal. Saya suka buka toko. Ini dia kamu buka toko, saya kasih modal. Ini, linggis, kunci T, sana. Kamu buka toko. Hati hati. Itu malah disuruh rapok. Sekalian. Hasilnya banyak. Malah disuruh rapok. Kalian tuh kayaknya bermasalah dengan istri. Enggak, istri kita aja bermasalah dengan kita. Sampai. Sampai. Istri kudu, wah gak pernah minta duit. Serius. Gak pernah minta duit. Kan ngambil sendiri. Jadi gak pernah minta duit. Wah. Kalau istriku memang pinter nyari duit. Wah. Masa. Loh, saya nyimpen dimana aja ketemu. Hei. Itu contoh. Saking pinter nyari duit istri saya itu. Wah saya simpen kemarin. Wah. Ketemu. Temen dimana ketemu. Makanya kemarin istri saya itu jualan ini. Bebo pasti ada sekarang. Kemarin pandemi ya. Awal-awal. Gak bisa kemana-mana istri saya itu jualan online. Oh. Istri saya kan pinter masak. Jadi kalau saya. Mah, bikinin kopi dong. Masa aku? Kan bisa bikin sendiri. Betul. Mah, cuciin baju. Mah, masa aku kan bisa cuci sendiri. Itu bisa. Pokoknya saya suruh apa aja. Jawabnya masak. Pinter bantah. Itu pinter nelesa ya. Bukan pinter masak ya. Pinter masak. Pinter masak. Istri saya itu bisa dicontoh. Istri saya itu. Bikin kue kecil. Kue kering. Dijual online. Ke temen-temennya. Ke saudara lewat handphone. Hari pertama jualan. Wah laku. Hari pertama dagang. Hari pertama dagang itu laku. Sipu seneng saya. Besok nyawa. Saya tunggu. Gak bisa jual. Kenapa? Yang pertama laku kemarin hari pertama. Itu handphonenya. Ini yang jualan HP. Bukan kue. Kue kering. Wah. Tapi emang doyan makan istrinya yang tak liat. Oh berapa? Istri saya. Saya lewat rumahnya. Kata gak bisa bedain mana rumahnya mana orangnya. Saking gedenya. Oh. Kok banget. Saya itu. Ini ke banget. Ya kan memang gitu istri bu. Istri saya itu orangnya sederhana. Cuma kalau saya mau masuk rumah. Ya memang dia harus keluar dulu biar saya bisa masuk. Makanya calon. Istri saya itu. Ini buat biar bisa membayangkan ya. Istri saya itu. 78 kg berarti. Ya betul. Tingginya. Tingginya 150-an. Ya apa? Ya kulkas satu pintu lah. Bayangin kira-kira gitu. Kalau belum pernah ketemu istrinya. Lucu. Istriku. Istriku lucu. Makanya. Ya kalau pulang di rumah ada hibu yang melihat istri. Melihat istri saya itu. Makanya sekarang diet katanya. Tuh. Bukan diet. Itu pun karena saya paksa. Awalnya saya suruh diet. Saya suruh jaga makanan. Bentar lihat sebulan dua bulan. Kok nggak ada perubahan. Kok tambah gede. Ternyata bener. Jaga makanan. Makanannya dijaga bu. Nggak boleh diambil orang lain. Dihabisin sendiri. Wah. Makanya tak ancam. Bu. Eh. Ma. 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 Ya. Saya wanggil mertua dulu. Anaknya mana. Di depan. Ma. Kamu sekarang 78 kg. Kalau beratmu nanti sampai 80 kg. Saya tuker empat puluhan dua. Bu. Takut. Istri saya saya tuker empat puluhan dua. Takut. Terus mantep itu. Wah sekarang luar biasa. Loh lari sih saya. Oh tiap hari lari. Kayaknya kayak anakmu tadi. Kenapa? Kenapa? Seminggu ini belum balik. Balik pasti langsung. Ikut itu loh yang praktis kamu punya duit gitu. Terus ikut apa? Zumba, yoga. Yoga. Benar. Jangan. Jangan sampai istri ikut yoga. Itu saya pamit. Pamit ikut yoga saya larang. Kenapa? Kamu tahu nggak? Yoga itu pengangguran. Nggak jelas nasa cepatnya. Istri mau ikut yoga mau jadi apa? Ini. Ini bukan yoga. Tukang ojek. Ini yoga apa? Yoga. Yang lain. Tentang kira tetang. Kalau istri saya sama anak tegas. Masa. Oh anak saya pulang dari masjid tau nggak? Iya. Bawa sendal orang. Pasto film. Istri saya marah. Bener. Kamu itu mas. Jadi itu sorak. Bawa sendal orang. Kamu nggak tahu papamu butuh sepatu. Bawanya sendal. Nih. Aku pesen yang ukuran 45. Ada. Ada nggak yang ukuran 45. Jangan cuy. Yang ukuran 45 ada nggak? Makanya kalau aku tuh memang sudah itu ya. Ya dikasih kepercayaan lah sama istri. Buat kelola uang. Kalau kamu kan nggak. Kalau saya memang pendapatan berapa pun saya serahkan ke istri. Oh gitu. Karena prinsip saya keuangan itu harus dikelola wanita. Karena kalau keuangan tidak dikelola wanita. Ada kemungkinan besar dihabiskan wanita lain. Itu yang saya jaga. Enggak. Enggak. Kamu teman-teman istrinya itu takut. Kalau kamu nanti. Iya. Kamu pakai hal-hal yang negatif. Enggak negatif. Eh. Ini pernah ya. Ini dulu awal menikah. Iya. Ini cerita serius. Ya udah cerita ya. Gimana itu. Dulu awal menikah. Iya. Saya kalau pamit berangkat mau kerja. Karena nyata-nyata job kerja itu malam. Iya. Terus istri saya itu. Pak. Ingat. Pesannya banyak. Kamu jangan minum-minum. Betul. Ya bener. Kamu jangan main judi. Iya betul. Kamu nggak boleh main perempuan. Betul. Iya betul. Stres kan saya. Terus. 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 Terus saya kira. Pas saya berangkat kerja ini mohon maaf. Iya. Pas di jalan. Lihat ada gembel. Oh. Mohon maaf. Perang. Iya. Ada orang. Pita-pita. Iya. Kamu kalau tak kasih 50 ribu. Pasti kamu nanti minum-minum. Terus. Enggak pak. Saya enggak pernah mabuk. Oh iya iya. Tak kasih 100 ribu kamu judi. Iya. Enggak pernah pak. Mending saya tabun buat makan. Saya enggak pernah judi. Tak kasih 200 ribu. Kamu pasti main perempuan. Duh. Saya enggak pernah main perempuan. Eh. Ikut ke rumah tak kasih 500 ribu. Berapa pak pak. Saya tunjukin ke istri saya. Laki-laki. Kalau enggak pernah minum. Enggak pernah judi. Enggak pernah main perempuan. Jadinya gembel. Kayaknya. Apa pengen punya suami seperti ini. Ayo. Bajang. Saat itu. Saya bebas. Saya bebas tidur di luar rumah. Enggak boleh masuk. Itu namanya. Enggak cinta sama istri. Enggak setia. Enggak cinta gimana. Menikah. Cuma sekalian makamu. Woy sip mantap. Yang lain enggak saya nikahin. Tapi apa pak. Tiap hari istri ya ke salon tiap hari ini. Mesti saya tahu. Saya itu ya itu ya. Kadang saya jengkel itu istri gitu. Hampir tiap hari bu istri saya itu ke salon. Saya bilang. Mah. Bisa enggak. Ke salon tiap hari. Buang-buang duit. Bapak dia. Bapak dia. Bapak yang buang-buang duit. Loh kenapa. Minum-minum terus. Loh. Iya bener pemborosan. Loh kamu itu kesalan tuh pemborosan. Dia bilang. Saya kesalahan kan biar cantik. Kerimba. Biar kelihatan cantik gitu ya. Biar kelihatan cantik. Loh kamu pikir saya minum. Buat apa. Apa. Satu minum biar kamu kelihatan cantik. Betul loh. Kamu enggak usah kesalah. Oh. Wah ngedan. Dua orang ini keluarganya bermasalah semua. Tiga orang. Tapi. 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 Ini terus terlalu mumpung inget. Apa. Ya. Teleponmu Jawa. Tapi kamu pas. Makan. Ini. Ini. Istrinya tiap malam tiap. Makanya kerja di luar kota kayak gini. Istrinya telepon aja nih. Telepon. Ya tak lihat nih. Istriku. Kita lihat. Istriku. Telepon aja. Sebentar. Sebelum kesana. Apa. Istriku kenapa telepon kamu. Enggak tuh. Kamu pas naruh handphone di. Tadi sana kamu tinggal. Ada telepon masuk. Istriku tulisannya. Nah itu istriku. Eh. Aku nipen istriku disini. Ini lu istriku. Iya. Aku juga istriku ini. Aku juga sama istriku. Lu. Ini bukan istri calon dong. Jangan-jangan. Istri kalian. Istriku. Istriku. Ini istriku. Ganti istrimu. Ganti istrimu. Ganti. Aku kaget. Kalau istrimu kan istrimu. Lu kan istriku. Ya itu gantian istrimu loh. Nanti sama kayak istrimu. Ganti. Aku biar jadi mobil. Aku biar di mobil. Malam bingung kan. Ini semua laki-laki kalau gak sinap. Iya. Ya. Ya itu istri. Apa-apa. Gak mesti. Aku percaya itu. Aku pernah. Saya itu. Pernah gak istri. Dia kasih apa-apa. Aku tuh. Bukan aku. Gimana. Ini kejadian ya. Kamu dulu aja gak tiga tahu. Ya. Kan biasa kan ya. Iya. Kita tuh laki-laki kan ngecek. Kecek. Kecek HB istri kan. Yang curiga kalau apa-apa. Kayak lagu yang gitu. Dikasih nama tukang gas. Yang dikasih nama apa. Yang kayak lagunya itu loh. Karena kamu sendiri. Iya. Itu kamu itu. Kamu curiga karena kamu. Kelakuanmu sendiri. Seperti itu. Kan biasanya disamarkan nama-nama yang. Iya betul. Biar kita. Tak lihat. Tak cek nama istri lu. Oh ada. Yang mencuriganya. Ini sering telepon. Ini sering telepon. Dikasih nama. Bajinya. Masa. Siapa? Siapa musuhnya. Wah ini curiga. Taktes. 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 Yang getar handponku. Yang getar handponku. Yang getar handponku. Masa itu. Iya. Taktes. Oh tapi. Taktes. Yang getar. Kenapa? Berarti nyimpennya sama. Tuh lah. Bu. Saya sampai. Saya sampai jam berapa. Sampai. Sampai acara tahun depan ya. Bu ya. Ini. Jadi ya. Yang balap sepeda tadi semua. Seandainya aja. Kita akan mulai race lagi ini. Sampai tahun depan acaranya. Di sini balapan lagi. Nah kita dihibur dulu. Eh dia mau. Eh dia mau ke mana. Katanya. Oh. Jangan lupa. Naman lupa. Lep. 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 Kukkip. 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 selamat menikmati